Jadi, kemarin kan saya menantang seluruh pengacara-pengacara yang membela Nolvi, kumpul aja sana sampai seribu yang berani melawan kita, pembela Kau Gleman. Silahkan kumpul. Dengan cara-cara apa kalian? Jangan hanya mau tampil aja memberi statement di PM. Kontroversi berbagai tuduhan yang menimpal perhatiwi Nolvi Hantia atau lebih dikenal dengan Nolvi akhirnya berujung di tempuh jalur hukum. Pengacara Erdalau yang sebelumnya dengan lantang menuduh Nolvi dengan berbagai tudingannya bahkan ia tegas katakan memencarakan Nolvi Pratiwi mendadak menarik pernyataannya. Lama bungkang meski dilaporkan dan diancam dari berbagai arah oleh pengacara Agus Salib. Satu persatu kuasa hukum Agus kini justru dibuat bungkang oleh PH Nolvi Pratiwi dan berbalik dilaporkan. Yang lebih menarik dan beredar luas di berbagai jejaring media adalah saat ini kebohongan Agus Salib dibalik perban matanya kini telah terbongkar. Hal tersebut rekam dalam kamera salah seorang wartawan yang saat itu sengaja memperlihatkan kondisi Agus Salib. Rupanya Agus Salib memang bisa melihat dan berlindung dibalik perban demi mendapatkan uang donasi. Pihaknya hanya pura-pura buta di depan layar. Beredarnya cuplikan video ini pun seketika menyita perhatian publik. Selain itu, berikut adalah beberapa fakta menarik yang terungkap dari Novi dan kuasa hukumnya terhadap pengacara Erdelau. Mulai dari tuduhan Novi mengkonsumsi narkoba, pemain roda 4 hingga berbagai tuduhan telah dibantah dengan bukti kuat oleh Novi. Dari berbagai bukti yang dikumpulkan oleh Novi soal Erdelau membuatnya ia panik. Erdelau yang awalnya penuh keyakinan untuk menyadat Novi ke pengadilan dengan berbagai tuduhan, kini melunak oleh tanggapan pedas dari kuasa hukum Novi hingga turut dilaporkan. Uniknya lagi Erdelau yang dikeluarkan dan didepak oleh Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Agus tentu hal yang memalukan bagi dirinya. Terlebih, Erdelau masuk ke kubu Agus Salim dan Farhad Abbas diketahui hanya semata mengejar uang donasi. Saya juga, Novi itu adalah penjahat pemain roda 4. Ini saya punya barang buktinya. Perlu nggak? Nah ini saya kalau memang terpaksa harus kayak kemarin saya bongkar, ya saya bongkar, kan gitu. Betul nggak? Kan ini kejahatan. Fakta-fakta berupa video, makanya saya selalu naikkan. Apapun yang menjadi tuduhan, kita akan naikkan semua, gitu. Kalau untuk saat ini, mungkin nanti kita akan monggah sama tim dari kuasa hukum kita akan langkah ke depannya. Tapi yang jelas, kita sudah harus mulai sih untuk maju lah, untuk maju dan buktiin semuanya. Kalau kita punya fakta dan bukti, bukan cuma ngomong doang. Kalau ngomong doang, anak-anak bayi juga bisa cuma teriak-teriak doang tanpa ada bukti sama sekali. Apalagi yang ngomong doang tanpa ini pengacara lagi. Ketika saya tetap komitmen dan saya aminkan doa Anda, mudah-mudahan saya masih menjadi pempelanya Agus. Dan ketika saya menjadi pempelanya Agus, dan ternyata saya tidak bisa menyeret Nopi karena Yuridis. Dan mungkin malah Mas Agus yang nanti yang dipenjarakan, saya akan berhenti jadi seorang advokat. Itu komitmen nggak bakalan saya ubah, ya. Terus yang kedua, beda konteksnya. Nah, sekarang di sini saya ada dua permasalahan dengan John LBF, sudah selesai. Nggak usah lah, bicara-bicara lagi yang 5 miliar. Karena kita sudah selesai. Nah, kait dengan Kak Nopi. Kait dengan Kak Nopi, ketika saya punya komitmen, gugur kebajiban saya ketika saya dikeluarkan. Beda loh, konteksnya kalau dengan Bang Jainudin. Bang Jainudin itu kan mundur. Kalau saya dikeluarkan, justru di sini harus ada pemahaman. Berarti kan saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan untuk tim. Akhirnya saya dikeluarkan, dan sampai terakhir saya membahas itu, ditegur habis, dan saya lebih baik memilih diam. Jadi saya sekarang Bang Faktual berprinsip diam atau saya berkata yang baik. Udah itu aja, terserah. Nanti urusannya apapun, saya serahkan kepada pihak mereka kan gitu. Saya yakin dalam hal ini saya diam pun, saya sudah cukup membantu. Karena kalau bagi saya, ketika saya sudah diam dan saya masih berkuar-kuar, saya makin buruk citranya buat saya. Maka itu saya diam saja. Dan sampai saat ini pun boleh dilihat di media sosial yang tadi dituduhkan oleh Saudara Mirwan. Di PTPT akun 2, saya sudah keblok semuanya. Tinggal akun ini, ini akun bikin 17 hari yang lalu. Kalau nggak salah, akun baru lagi, saya udah nggak punya akun lagi. Nah jadi di sini, pernyataan Saudara tadi, saya aminkan. Ya mudah-mudahan, saya masih bisa membela Agus di pengadilan nanti. Tapi kalau memang saya juga dikeluarkan, saya harus tahu diri gitu loh. Jadi saya di sini sama haknya dengan Saudara, saya sebagai netizen. Terus apa kepentingan saya netizen harus menyerang kanopi lagi? Nggak ada lagi, nggak ada setelah itu saya harus menyerang-nyerang kanopi dan sebagainya. Lihat di PTPT saya, PTPT saya malah saya udah nggak menyinggung permasalahan ini lagi. Itu kan hak saya juga, kan gitu. Ya terkait dengan perkembangan tim gitu kan. Istilahnya, kemarin kan saya juga sudah digaung-gaungkan. Jadi saya kan, kalau seandainya ada orang yang memproses hukum saat ini, berarti kan saya bertanggung jawab secara pribadi. Ya yang akan mungkin mengikut sertakan lembaga saya dan beberapa lawyer-lawyer sekitar saya untuk melawan. Ya saya digigit, saya lawan. Saya di penjarakan, ya harus penjarakan lagi orang itu. Bagaimana caranya? Kan itu prinsip saya. Tapi saat ini ya saya juga malu dong. Masa iya saya sudah dikeluarkan dari kuasa hukumnya Agus. Saya tetap harus membela Agus dengan porsi saya sebagai advokat. Ya malu saya, kan begitu. Ketika saya juga harus membela Agus, tidak ada kapasitas saya untuk membela Agus saat ini. Kan publik sudah dikeluarkan. Dicumi-cumi terakhir kan saya di depak waktu spesial interview. Nah cuman saya adalah orang yang tidak mau mundur karena saya punya harga diri. Kalau saya mundur, berarti saya pengecut, Pak. Nah sekarang saya tidak ada ruang untuk membela Agus. Ya sudah. Berarti kan keputusannya saya tidak bisa. Omongan yang saya sampaikan kepada Kanopi itu saya jalankan secara juridis. Sekarang saya bukan lawyer-nya lagi. Begitu kira-kira. Silahkan, Bang Hos. Makasih. Jadi kalau misalnya dibilang katanya saya pemain roda 4, roda 10-nya saya tidak tahu ya. Saya baru pertama kali jadi korban, saya seolah-olah dijadiin pelaku sama orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang kedua, katanya selalu ngomong saya dari kemarin pakai inisial Bapak. Bapak dari kemarin tidak ada ngomong inisial ya, Pak. Saya rekam semuanya, bukti-buktinya sudah kita simpan. Bapak bilang, perlu saya buktikan Novi adalah pemain narkoba. Ini saya ulang lagi nih, Novi kamu bilang, kamu nggak ada bilang PNJ atau NP atau apa. Kamu nggak ada, selama ini kamu ngomongnya Novi-Novi. Jadi kamu selama ini pembunuhan karakter sama saya. Ya saya nggak akan pernah lupa itu. Karena semua buktinya sudah saya simpan dengan rapi. Kamu tinggal tunggu aja, Pak. Jadi menurut saya yang awalnya nih orang ini udah minta maaf gitu. Tapi besoknya berkeluar-keluar lagi. Jadi kayak ODGJ gitu loh. Apa lupa ingatan atau amnesia atau seperti apa gitu. Saya nggak ngerti gitu. Itu duluan dari kuasa saya. Nah yang pertama, harusnya kan ini kalau emang dia pengacara yang baik. Contoh misalnya Pak Dennis, contoh Kak Sil. Yang berhubungan dengan kuasanya aja. Soal donasi. Ya udah soal donasi. Kalian tuh udah ngaco dong ya. Udah diluar dari nalar kalian tuh ngomong. Udah bener-bener ngelebihin buat saya. Udah ngelebihin dari ODGJ kata-kata berbeda-beda. Gitu. Jadi kalau kamu seolah-olah sekarang baik. Seolah-olah kamu mau menunjukkan di publik kamu baik, netral. Nggak akan bisa. Buat saya ya. Ini saya nggak ada buzzer. Tapi percaya sama saya. Citra kamu udah buruk di mata netizen. Tinggal tunggu aja Pak. Selama ini Anda berlindung di balik Agus. Berlindung di balik surat kuasa Agus. Yang notabene adalah kesempatannya untuk melaporkan Novi secara pidana dua kali. Kemudian kamu berlindung atas dasar surat kuasa. Dan menghina-hina Novi. Membuat framing-framing, berita-berita hoax. Mengata-ngatai. Anda ini punya otak apa enggak? Anda ini seorang pengacara. Kenapa kemudian Anda menjadi seorang yang sangat jahat sekali? Surat kuasa itu digunakan untuk kewenangannya terhadap khususnya di mana? Kalau khususnya melaporkan, ya melaporkan saja. Tapi Anda meluas, melebar, panjang kali lebar. Mengata-ngatai klien saya. Clear dan jelas. Tentang narkoboy. Tentang roda empat. Kalau Anda memang ingin berperang soal yayasan. Itu harusnya kewenangannya yayasan dong. Bukan body shaming. Bukan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Itu pasal Anda sudah berlapis. Dan kami, saya khususnya, sudah membuat tinjauan hukumnya dan buat kerangka hukum. Dan kapanpun Novi siap untuk melaporkan Anda dengan pasal berlapis ini, saya siap untuk mendampingi. Tidak boleh sembarang orang, kemudian memframing orang, mengatai orang, pembunuhan karakter. Apalagi Novi ini adalah orang yang sedang bergerak di kegiatan sosial. Yang sedang membantu banyak orang. Banyak orang. Di mana hati nurani kamu? Ketika kamu, saya bingung nih, kamu kemarin itu lagi mabok atau lagi ngobat. Sampai teriak. Kalau saya tidak bisa memenjadakan Novi, saya akan lepas toga saya. Netizen sekalian. Sampai kapanpun, netizen, jangan lupakan itu. Jangan lupakan kesombongan seseorang, apalagi ini seorang pengacara. Pengacara yang jelas-jelas harus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Bukan malah kemudian mengancam-ngancam. Dengan tuduhan, tuduhan yang tidak berdasar. Orang pengacara kan sekolah, makan sekolahan. Sekolah, sarjana hukum. Kemudian pendidikan khusus profesi advokat. Di situ undang-undang tentang advokat harus dipelajari. Di dalamnya ada tentang kode etik. Nah saya bingung, ada sekolahnya di mana bro? Sampai sedemikian seperti benci sama Novi banget. Ada salah apa Novi sama kamu? Ada salah apa, R.D.? Enggak di kasus Novi, enggak di kasus Subang. Bacot kamu itu enggak belajar. Di kasus Subang pun, kamu berusaha untuk mengecilkan saya. Seolah-olah saya merebut. Sudah jelas di kasus Subang pun, saya pro bono murni tidak dibayar dan tidak meminta bayar. Silahkan tanya.